selamat menikmati ada seorang laki-laki yang nekat jalan kaki seorang laki-laki yang jalan kaki dari Malaysia ke Mekah biasa kalau di Indonesia banyak ya dari Jombang, terus ada juga dari Malang ke Mekah atau bisa dikatakan untuk umroh ataupun haji dan disini heran juga kenapa ada orang Malaysia juga gitu guys ya wow, keren ya mereka yang biasa jalan kaki gitu, maksudnya ada juga sepeda ontel itu kan, ada saya pernah nonton itu, dan kalau di Indonesia ada juga pakai motor gitu wow, mereka itu orang-orang hebat yang kita gak bisa melakukan itu gitu guys ya, demi cita-citanya demi hobinya yang jalan kaki gitu kan, mereka itu ke Mekah ya untuk umroh, untuk haji jalan kaki wow, hebat betul ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka amin amin ya rabbal alamin ok, langsung saja kita lihat orang hebat ini let's go daripada Malaysia ke Mekah itu dah sampai dah mi aku tunjuk innal hamda wal ne'mata la kawal mu la syari wow masya Allah pada April lalu, Malaysia dikembarkan dengan kisah seorang lelaki tembakan yang bertekan untuk mengembara dari Bidu Berak ke Tanah Suci Mekah lelaki itu yang dikenali sebagai Harry Nizam telah berkongsi hajatnya dan perjalanannya melalui akaun TikToknya difahamkan perjalanan itu adalah sejauh 10,160 km dan akan mengambil masa hampir 90 hari untuk sampai ke destinasi di kesempatan yang ada Harry telah berkongsi rakaman video di negara yang dia lalui dan sentiasa mengemaskini perjalanan menuju ke rumah Allah kepada warga mayang terbaru Harry telah mengemuat naik satu video memaparkan suasana di kota Suci Mekah dan mengakui sudah pun tiba lebih awal dari perancangan dia turut merakam rasa syukur dan terima kasih kerana perjalanannya menjadi mudah berkat bantuan daripada pelbagai pihak berikut adalah sudutan beberapa klip video perjalanan seorang insan yang tekat ke rumah Allah Allah Assalamualaikum sahabat-sahabat TikTok sahabat-sahabat Malaysia sahabat-sahabat saya yang dikaji saya dah pun melanjutkan perjalanan saya daripada video ke Tanah Suci Mekah perancangan nak ikut highway tapi waktu keselamatan saya terpaksa ikut jalan lama kena pergi Ipoh typing dan next dan next dan next Assalamualaikum sahabat semua macam ni lah keadaan dia pagi-pagi ni suasya kat sini angin kuat nampak ok 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 jalan dia lengang saya nak menuju ke kedutaan Malaysia di Wain Time Wain Time mana tu Assalamualaikum saya jumpa ni warung pula kat sepi jalan ni ada orang jual apa ni yang bertabak ni perut lapar abang makan bertabak dulu tadi bukan ni apa sambil jalan-jalan sambil saya baca komen saya telah pun mendapat satu panggilan daripada adik saya iaitu Encik Mahmampuaz dia beritahu ada ada orang sponsor tiket dua penerbangan iaitu sini Manila Manila sini ke Bangkok Bangkok ke Manila Manila ke Dubai Dubai ke Juta jadi saya mula-mula saya tak nak ambil dia cakap memang cepat awak sebab saya ambil ini bukan orang sebarangan orang-orang daripada badan-badan gerejaan di sana jadi saya pun minta minta surat tu dia dalam handphone saya bawa handphone dia tak terdai saya suruh dia print malam yang sama saya suruh dia print apa semua tu saya terpiti macam mana macam mana nanti orang-orang tahu pun ni kapal terbang aku rasa macam-macam salah padahal saya tak kenal dia tak terumpul lagi besoknya saya terus pergi ke hotel pagi badan malam tu dah kurang-kurang sikit saya pun tunggu orang pun datang bercerita saya pun saya pun jadi terseku-seku nak cakap dengan dia saya segar saya ni orang dia memang sedang sikit jadi saya pun cakap dengan dia hewan kau ada benda ni nak kenyang kau aku tak nak tahu sangat lah apa pendapat kau aku ada dapat titik kapal terbang orang ni sedang-sedang sedang-sedang dia mengharapkan aku ni datang sampai ke sana anak-anak dia semua nak jumpa nak tengok nak tengok nak tengok orang yang orang nak tengok aku ni macam mana orang dia yang kaki-jalan kaki tu nak tengok depan-depan nak face-to-face ok orang cakap macam ni bang ini semua pemberian daripada Allah jadi bagi saya penampak saya bila dah macam ni kita jangan 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 hampakan harapan orang sebab apabila kita menghampakan harapan orang tu bila orang tu dah kecil besar 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 betul lepas tu saya pun dapat kata setuju kat saya pun terimalah tiket tu saya memang tak tahu nak ke mana-mana yang saya tahu last saya ni sampai ke kita saya ni sekarang tengah pusing-pusing nak tengok ini Masya Allah tak tergambar saya tak boleh nak cakap macam mana dia punya indah nikmat usaha banyak berjalan lah mikir saya mati saya ini yang keadaan dia di sini hebat asli hebat banget Allah hebatnya mereka-mereka Assalamualaikum dia dah tahlul dia dah tahlul maknanya lepas dia tahlul umrah dia selesai umrah dia dah selesai aku saksi dalam dunia ni umrah abang ni telah dilaksanakan cakap sikit bang tak boleh nak cakap sebab saya sebab sebab saya sepanjang perjalanan saya sepanjang perjalanan saya minta je air mata saya sebab ini dah kami dah tukar terima kasih sahabat kena doakan saya sampai ke tahap ini jadi apa-apa kita nak buat kita kena yakin Allah tu maha mengertai segala-galinya betul betul banget alright guys dah selesai videonya dan itulah tadi ya abang yang jalan kaki ya guys ya dari Malaysia sampai ke Makkah Allahu Akbar banyak orang baik di jalanan yang pasti menolongnya begitu juga diberikan tiket pesawat dan lain sebagainya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah tak tahulah saya nak cakap apa kadang kita tu mengeluh dan mengeluh sedangkan orang lain itu tetap berusaha ya semampu mereka dan mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan sedangkan kita sedikit-sedikit mengeluh ya kan Allah nikmat yang Allah berikan sangatlah besar kepada kita dan Allah sangat sayang kepada kita apabila kita bergantung kepada Allah maka Allah akan ya melihat kita memberikan semua yang apa kita nak Allah Allahu Akbar tapi kalau kita bergantung kepada manusia pasti kita akan kecewa Allah Allahu Akbar oke guys itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jadi pesan daripada video ini adalah kalau kita betul-betul ya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk menuju ke Mekah atau menuju ke Baitullah seperti itu teman-teman dan banyak kejadian ya ada orang yang memang betul tidak punya uang tidak punya harta seperti itu tapi Allah panggil dan dia ya diumrohkan ataupun diberangkatkan haji oleh sanak saudara ataupun orang-orang yang tak dikenal macam abang tadi orang tak dikenal dia bagi tiket Allahu Akbar cepatlah perjalanan abang ini tadi Allahu Akbar terima kasih dah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax